Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sama Desa Tanjung Jaya, karena memang kapasitas jalan itu saat ini Keluarga Besar Haji Marjaya dan Haja Enjun, gelar acara Maulid Nabi dan Santunan Anak Yatim Piatu, di Kampung Lengsir, Desa Citara, Panimbang Global Expos TV Pandeglang, Kamis tanggal 19 September tahun 2024 Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Keluarga Besar Haji Marjaya bersama Haja Enjun Menyelenggarakan acara Santunan Anak Yatim Piatu di Kampung Lengsir, Desa Citara, Kecamatan Panimbang Sebanyak 150 anak yatim piatu dari desa tersebut menerima santunan sebagai bentuk kepedulian sosial dalam acara yang penuh dengan hikmah ini Acara Maulid Nabi yang berlangsung di kediaman Haji Marjaya ini dihadiri oleh berbagai tokoh agama dan masyarakat Termasuk para Kiai, Muspika Kecamatan Panimbang, Camat Panimbang Heru, Kepala Desa Citaraf Oman, dan Kapolsek Eman Rahman Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah undangan lainnya Dalam acara tersebut, Kiai Rohmat dari Cikayas, Kecamatan Angsana, menyampaikan ceramah keagamaan yang menyentuh Sementara Kiai Parhan dari Cikayas tampil sebagai kori Peringatan Maulid Nabi ini digelar sebagai wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menjadi teladan bagi umat Islam, sekaligus sebagai momen berbagi kebahagiaan dengan sesama, khususnya anak-anak yatim piatu Haji Jaya Marjaya, tokoh masyarakat Kampung Lengsir, menyampaikan pentingnya meneladani ahlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam kehidupan sehari-hari Kita semua diingatkan untuk selalu menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dalam menjalani hidup yang penuh cinta dan damai Terutama dalam menjaga keharmonisan di masyarakat dan kekompakan kita sebagai umat muslim, ujarnya Ia juga menambahkan bahwa acara Maulid Nabi ini penuh dengan kebahagiaan dan antusiasme dari warga Kampung Lengsir yang ikut merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sementara itu, Dace dari Lembaga Keadilan Rakyat Indonesia, menyampaikan rasa bangganya kepada Haji Jaya Marjaya yang telah menunjukkan kepeduliannya dengan menyantuni 150 anak yatim piatu Saya sangat bangga kepada Pak Haji Jaya yang telah memberikan hartanya untuk menyantuni anak-anak yatim piatu di desa Citerap dan mendonaturinya di acara ini Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan beliau, ujarnya Acara ini menjadi bukti nyata kepedulian sosial serta semangat kebersamaan dan cinta kasih dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga di desa Citerap Sahabat-sahabat setia Global Expo TV semua, dimanapun Anda berada Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expo TV, supaya terus like, komen, share, dan subscribe Agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya Laporan reporter Global Expo TV Kabupaten, Pandeglang, Ahok mengabarkan Salamu Wa Ta'ala Dua piring, Tangan sanggur, dua piring Tangan sanggur, dua piring Tepuk di dua piring, gue lalu nih, gue lalu Alhamdulillah wa syukurillah wa'anim wa'ilam wa'ala hawa wa'ala wa'ala kuatailah biar wa'adu Yang saya hormati para kesepuan Saryana, guru-guru Saryana, pada keibadah Ustaz, yang masuk juga pada ketua di desa Alhamdulillah wa'atul, Mugia para kesepuan orang, guru-guru Saryana, selalu ada dalam keberatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu diberikan umur panjang, waktu yang luar, untuk soal biasa membantu kita kejalanan yang lebih baik Yang saya hormati para penyempat sipil TNI Polri, yang ada di pada kesempatan hari ini Diserta seluruh jajarannya, yang saya hormati para penyempat resursus jajaran, tokoh masyarakat Bapak Ibu, yang mohon maaf, mungkin tidak saya simpan satu persatu Sama-sama khusus juga, Pak Haji Jaya, selaku perangga kegiatan hari ini Yang mohon maaf, ya saya simpan satu persatu, tapi insyaAllah tidak mengesahkan saya kepada Bapak dan Ibu sekalian Pertama-tama tentunya patut kita bersyukur, berat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mana siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersulatroni berwajah Dan langsung kita bisa berkumpul dalam badan sehat walafia Selanjutnya, salam serta salam, mari kita sama-sama mengaturkan kepada Bapak Ibu, yang ditanami bersama Muhammad, salallahu alaihi wassalam, bangga sahabat setuamanya sampai zaman Bapak dan Ibu sehormati, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal Yang pertama, permohon maaf, datangnya terlambat, tadi kebetulan berangkat dari Pandeglang Padahal maaf di Pandeglang, Tawalun Sin, yang dua belokan Yang belokan dan belok kiri Tapi ternyata perjalanan cukup panjang Tadi mampu ke kantor, dan saya pikir tadi sudah ceramah ya Pak Mumpung kawitna gitu Berarti aku tergerak sambutan Ternyata baru sambutan di Bala Desa Jadi permohonan maaf, saya berserta istri Tetang berlambat, dan Allah bilang ini bisa bersyukur di Bapak Ibu sekalian Yang kedua, kemudian salah satu ramai dari saya Karena lulusin lalu saya datangi Walaupun cik kena, saya sudah dan Allah bisa berhenti dengan istri Nah ini istri saya di belakang Pak Lalu saya kenalkan jawab bapak-bapak aja Nah, diri yang bunyik Gelisnya, Pak Jaya gelis ke? Gokong? Gokong ke? Lalu menterasek salah ya Pak Bala saya ke istri bilang, kalau ketemu gadis cantik Kalau ayah suka, bersyukur Pak Bahannya lalu saya suka gue Atau makan jalan weekend yang terbanyak Lulus, Pak Ini istri di belakang, kalau misalnya ada bersama Bapak Ibu sekalian Dan kami menyatakan salam-salam kepada Bapak Ibu sekalian Mohon berkenan Bapak Ibu menjadi keluarga bersama saya Mau jadi keluarga saya? Apa, Bade, keluarga saya? Bade, benar ya? Lalu saya minta warisan di belakang Jadi syaratnya satu tidak perlu menyiapkan warisan Ya Bu ya Jadi Saya dengan istri dimanapun bertugas, dimanapun tinggal Yang pertama saya cari adalah keluarga Yang Bapak Ibu adalah keluarga saya Ya, jadi ulasungkan Lalu menungguh menjadi keluarga Saat semua apa Lalu akan sangat panimbang Dampak Lampak RTM Sudah cukup dibingkir Ya lah, tonton Ya Insya Allah Pemerintah akan berusaha selalu hadir Dengan segala kekerbatasan Dan saya sampaikan apresiasi ke pemerintah desa Citerup Beserta masyarakat Yang sudah membangun jalan garajim apa? Bersama desa Tanjung Jaya Karena memang kapasitas jalan itu saat ini masih dalam desa Dan kita sedang coba usulkan, mohon doanya Itu menjadi jalan kabupaten ke depan Dan apa demikian? Karena memang kita harus proses itu semua Dan Insya Allah saya berserta pemerintah desa Akan berusaha komitmen Berusaha memilah mana yang paling berusaha untuk bisa kita lakukan ke depan Saya bukan asli orang panimbang Tapi saya ingin panimbang maju Komo Bapak Ibu yang asli orang panimbang Ya, jadi kebersamaan kita dibangun Dibukukan oleh hati kita masing-masing Supaya program kerja pemerintah Termasuk dengan ulama Ini juga bisa dibangun Karena ulama dan lumara harus seiring sejalan Ulama-urama harus bersatu Tidak bisa kita bersebelah-sebelahan Termasuk dengan masyarakat Salah satu lagi program kerja pemerintah Yang saat ini akan kita kejar sampai akhir tahun Itu ada dua Yang pertama, dua-duanya di bidang kesehatan Yang pertama adalah bagaimana kita mengejar Tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan Dibukukan oleh pemerintah desa Dibukukan oleh pemerintah desa Sebenarnya perlu di 4 bulan, sudah 4 desa yang mendeklarasikan bebas dolbon, bebas biabes sembarangan. Ini yang akan kita kejar. Kenapa harus kita kejar? Karena pemerintah pusat saat ini sedang menggalakkan penurunan stunting. Apa stunting? Kenapa stunting? Hah? Stunting etak? Terima kasih. BPD yang tidak bisa saya seluruhkan satu per satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua yang hadir. Yang terhormat Bapak Kapolsek Angsana yang telah hadir di Kampung Lusir, terima kasih Pak Pusatanya Jalan. Yang terhormat dari tim teman-teman media, Pak Banyi, Suruh Desa. Dan yang saya hormati para hadir di Kampung Lusir, yaitu anak-anak yatim yang kami sedang. Peserta panitia, hari ini yang membantu kegiatan memberi hati, memulik bumi Muhammad dan santuran anak yatim. Terima kasih kepada para panitia. Selamat peserta salam, apabila kita cerah di paham kepada jendina kita, yaitu sang revolusion Islam, Nabi Besar, Nabi Muhammad, S.A.W. Kepada para keluarga, sahabat, tabiat, umumnya kepada kita selaku umatnya. Semoga bagi zaman nanti kita melakukan sebabnya. Amin. Punya syukur, maka kita pahajatkan kehadiran Allah SWT. Yang mana berkat rahmat dan hidayah yang kita bisa bertumpul, bermuajah, berkisah, berkisah, berfikir yang insyaAllah beriakan oleh Allah. Mohon maaf sebelumnya, atas nama keluarga bisnah Bapak Haji Gaya, saya selaku putra Bapak Haji Gaya. Sebelumnya, mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman yang telah hadir dan jamuan yang sehala keadanya. Mohon dimaklum atas ketelambatan waktu. Mulang kali, beserta orang tua atau yang menampingi anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.